Chen Jiu, meskipun kamu adalah penguji yang ditunjuk oleh Direktur, jangan terlalu sombong. Ujian di perguruan tinggi sangat memperhatikan keadilan dan kejujuran. Jika kamu bersikap kasar dan membuat masalah lagi, jangan salahkan aku untuk melapor kepada tiga kepala eksekutif dan menyingkirkan tugas pengujimu. Suge Ma dengan tegas menolak permintaan Chen Jiu. Kamu, Chen Jiu menatap, sangat tidak rela. Chen Jiu, lupakan saja, terima kasih. Tiga poin saja, kaisar membujuk Chen Jiu dengan sangat bijak saat ini. Untuk sementara waktu, dia benar-benar menganggapnya sebagai orang baik. Oh, maafkan aku, kaisar, aku tidak cukup baik di perguruan tinggi ini. Chen Jiu menghela nafas dan harus memberikan nilai tiga poin pada hasil pelatihan berkuda kaisar. Faktanya, tiga poin kemampuan berkuda tidaklah kecil. Ini bukan nilai utama. Jelas, kaisar tidak memberikan perhatian khusus. Dia kemudian datang ke area etika moral di dekatnya untuk menguji kode etik. Ujian ini, yang totalnya lima poin, bukanlah pertanyaan besar. Kaisar tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung maju dan meminta ujian. Hei, saya punya pertanyaan di sini. Berikan saya jawaban yang benar. Seorang penguji setengah bayam meletakkan kertas ujian di hadapan kaisar dan menjawabnya. Jika ibu dan istrimu jatuh ke dalam air pada saat yang sama, siapa yang akan kamu selamatkan terlebih dahulu? Gelar yang terbaik membuat kaisar sedikit konyol di tempat. Menata penguji, kaisar sekarang ingin memarahi ibunya dan meniduri istrinya, yang dengan sengaja membuat masalah bagi orang-orang. Namun, ujian adalah ujian, dan tidak ada ruang untuk keraguan. Kaisar berpikir sejenak bahwa akan salah untuk menyelamatkan seseorang terlebih dahulu. Akan lebih baik untuk tidak menyelamatkan mereka. Dengan senyuman seperti itu, ia mengambil penanya dan menulis, biarkan mereka bersorak di surga, dan saya akan mengangkat gelas saya dan tersenyum ke surga sendirian. Bebas dan mudah, berani dan tidak terkendali. Setelah kaisar menulis jawabannya, ia merasa bangga untuk sementara waktu. Dia selalu merasa bahwa bakat sastranya bagus, jadi dia menyerahkan soal ujian. Wah, kamu memang yang terbaik. Soal ujian akhirnya dibagikan ke tangan lima penguji. Lima orang setengah bayam menatap kaisar. Mereka semua berpikiran sempit. Rata-rata, rata-rata, kaisar mengira dia sangat rendah hati. Tidak bisakah kamu mengerti orang? Nol, pria roti hitam, guru pertama memalingkan wajahnya dan menunjukkan kartu nolnya. Apa, mengapa memberiku nol, kaisar menatap, tentu saja tidak yakin. Kamu egois, ibumu melahirkanmu, menantu perempuanmu menemanimu, dan mereka jatuh ke air. Kamu tidak hanya tidak menyelamatkan mereka, tetapi juga mengangkat gelasmu dan tersenyum ke langit. Anjing macam apa kamu yang tidak bernilai nol? Penguji kedua langsung menghardik dan memberikan nilai nol. A. Aku tidak bisa mengubah jawaban. Aku akan menyelamatkan ibuku dulu. Kaisar dimarahi karena kepalanya yang besar dan segera menundukkan kepalanya. Istrimu melayanimu setiap hari. Tidak ada penghargaan dan kerja keras. Kamu tidak menyelamatkannya karena kekejaman dan ketidakadilan. Nol poin. Penguji ketiga juga mendapat nilai tinggi. Kalau begitu aku akan menyelamatkan menantu perempuanku. Kaisar mengubah kata-katanya lagi. Ibumu melahirkanmu, membesarkanmu, dan merawat pertumbuhanmu. Sungguh tidak berbakti bagimu untuk menikahi istrimu dan melupakan ibumu. Penguji keempat memberi nilai nol. Rumputku, apa yang harus aku lakukan? Kaisar bodoh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Istri dan ibumu ada di dalam air. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Nol. Penguji terakhir juga dengan kejam mendapat nilai nol. Kode etik, mendapat nilai nol, dan mengambil kertas ujian. Kaisar melotot tajam. Itu adalah tempat ujian berikutnya. Karena ia tidak berpartisipasi dalam penilaian tersebut, Sang Kaisar tidak tahu bagaimana soal penilaian akan ditanyakan, jadi ia hanya berpikir bahwa penguji penilaian telah mengubah keadaannya, tetapi ia tidak terlalu memikirkan hubungan Chen Jiu. Di bidang kultifasi kung fu, Sang Kaisar kali ini menghadapi pertanyaan besar. Kultifasi kung fu adalah kekuatannya. Ia yakin bahwa ia bisa mendapatkan nilai penuh. Total ada 30 poin untuk kultifasi keterampilan. Anda perlu menunjukkan kemampuan keterampilan Anda di sini. Semakin kuat kemampuannya, semakin tebal fondasi pembuktiannya, dan semakin tinggi skor alaminya. Bagi Dewa Perang, pertarungan langsung jelas tidak realistis. Metode utama yang digunakan untuk menguji mereka adalah menguji vitalitas kelima organ internal mereka dan kekuatan vitalitas ini. Paru-paru Dewa Taijin, keluar dari tubuh. Ginjal Dewa Air, keluar dari tubuh. Jelas ada sedikit darah di area kultifasi keterampilan. Melihatnya dari kejauhan, itu tampak seperti menjual jeroan babi, yang menjijikkan. Semua orang kuat setingkat Ares, ketika mereka datang ke sini, harus mengeluarkan kelima organ dalam, yang ditimbang dan diidentifikasi oleh para penguji masing-masing, dan kemudian memberikan nilai sebelum mereka dapat mencetak skor. Papa, jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal, satu persatu, untayan lima organ dalam berwarna merah darah, yang terus-menerus muncul. Itu benar-benar menusuk mata orang. Orang dengan psikologi lemah harus takut dan pingsan. Ham, lihatlah kelima organ dalamku, langit dan bumi keluar. Sang Kaisar sangat percaya diri ketika dia datang ke kelompok orang ini. Begitu kelima organ dalamnya keluar, dunia kehilangan warna, dan semua vitalitasnya berputar di sekelilingnya. Ada banyak bintang. Setelah Kaisar datang ke Tanah Suci, ia mulai mempraktikan kekuatan bintang langit dan bumi tiantai. Kemudian, ia menemukan rahasia pedang langit dan bumi, yang mengarah pada kultivasi kekuatan dewa langit dan bumi. Oleh karena itu, ada misteri bintang di organ lima Zhang dan surganya, yang terlihat lebih luar biasa. Ini, lima alam dewa perang hampir sempurna. Setelah melihat kekuatan Kaisar, para penguji juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar akan memiliki fondasi yang begitu bagus. Bagaimana, bisakah saya mendapatkan nilai penuh? Penguji. Kaisar mengejutkan para penguji, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bangga. Kita harus meletakkan lima organ dalam pada timbangan kita untuk menimbang skor spesifik. Para penguji terkejut dan tersenyum tidak ramah. Timbang, Kaisar segera membelah lima organ dalam dan membiarkan lima penguji menimbangnya. Ini adalah timbangan khusus, pengecoran presisi, pengerjaan luar biasa, di mana kelima organ dalam tidak hanya dapat menimbang vitalitas, tetapi juga menunjukkan skor yang intuitif, nyaman, adil dan pantas. Saat ini, apa yang terlihat bagus belum tentu berguna. Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan Anda. Berikan saya nama yang bagus. Apakah dia benar-benar mampu? Seorang pria parubaya, yang merupakan guru taigong, bertanggung jawab atas skor total bidang kungfu. Dia pantas mendapatkan kesedihan Kaisar. Chen Jiu tidak terbiasa dengan itu. Dia sangat dikecualikan. Tentu saja, orang-orang yang disukainya juga harus diserang dan ditekan dengan berbagai cara. Didi, seperti yang ditunjukkan oleh skor pada kelima timbangan, para kandidat di antara hadirin semuanya tercengang, dan Kaisar bahkan lebih tercengang. Dia terus berjalan kembali dan berkata, Tidak mungkin. Anda pasti salah menyebutnya. Oh, kalau begitu timbang lagi. Dengan kata-kata guru taigong, kelima penguji menimbang kelima organ Zhang lagi dan menimbangnya lagi, tetapi skornya tergantung padanya. Tidak, pasti ada yang salah dengan timbanganmu. Seburuk apapun itu, aku tidak bisa mendapatkan angka 0. Kaisar menjadi gila. Dia benar-benar tidak bisa diterima dan terus-menerus meraung. 912. Orang ini kelihatannya buruk, tapi bagaimana dia bisa mendapat nilai 0? Para siswa di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk bergumam di hadapan hasil ujian sang Kaisar. Anak muda yang mencolok, keterampilan yang kamu kembangkan tampaknya hebat, tetapi kamu tidak menyangka itu akan menjadi sampah seperti itu. Sungguh memalukan. Guru taigong mengerutkan kening dan buru-buru menyerahkan semua tanggung jawab kepada putra surga. Pa, taigong kemudian memberi nilai 0 pada kertas ujian, dengan marah melemparkannya ke Kaisar, dan tidak memberi tahunya lebih lanjut. Dia langsung mengusirnya. Aku, Sang Kaisar melihat kertas ujiannya yang buruk dengan nilai 0. Dia benar-benar ingin mati, tetapi dia tidak menyerah dan terus berjalan ke area ujian berikutnya. Itu baru permulaan untuk membuat Kaisar semakin gila. Area ujian berikutnya adalah ujian sifat obat dalam tubuh, yang dinilai oleh Guru Danyuan di sini, dengan total 15 poin. Ada dua metode pengujian untuk resistensi obat, resistensi obat dan efektivitas. Resistensi obat terutama untuk menguji apakah tubuh kebal terhadap obat, karena sangat penting bagi Tuhan dan manusia. Jika Anda tidak tahan sedikit racun, itu akan menjadi pukulan fatal jika Anda memakan rumput peri secara tidak sengaja. Dengan demikian, kualitas orang tersebut buruk dan nilainya jauh lebih rendah. Efektivitasnya berbeda. Ini adalah uji efektivitas pil. Jika orang yang berbeda memakan pil yang sama, mereka akan memiliki efek yang berbeda. Semakin baik efektivitasnya, semakin baik penyerapannya, dan semakin mudah untuk dibudidayakan. Di area pengujian obat, para siswa duduk dan diberi dua jenis pil. Pemeriksa di sebelah mereka mencatat reaksi mereka dan memberikan skor yang sesuai. Kaisar segera berbalik dan dia mengikutinya. Ayo, minum pil ini. Seorang lelaki tua dengan cepat datang ke Kaisar, mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Boom, pil itu masuk ke mulutnya dan langsung meledak. Itu sedingin jarum. Tiba-tiba, itu memenuhi seluruh bagian tubuhnya. Tampaknya putra surga tidak tahan. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia menggigil dan wajahnya pucat. Ah, aku tak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Sang Kaisar mengatupkan giginya. Giginya jatuh dan terguling ke tanah, menggigil dan merasakan sakit yang tak terkira. Hei, antivirusnya benar-benar buruk, nol. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah dan kecewa. Setelah beberapa saat, racunnya berangsur-angsur menghilang. Sang Kaisar perlahan berdiri, tetapi kemudian dia diberi pil lagi. Pil itu meleleh di mulutnya seperti air dingin dan tidak berpengaruh. Ketika dia tertegun dan kecewa, kata-kata lelaki tua itu merupakan pukulan telak baginya. Pil penyembuh jiwa tidak berguna. Hanya saja dia tidak tahan terhadap obat-obatan. Dia bahkan tidak dapat memberikan efek apapun. Itu benar-benar yang terbaik dalam sampah. Nol poin. Apa, dasar orang tua, apa yang kau berikan padaku bukanlah pil dewa. Kaisar sangat marah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Berani sekali, jika kau begitu kasar dan membuat masalah lagi, hati-hati aku akan menendangmu keluar dan memanfaatkan kualifikasi penilaianmu. Orang tua itu melotot marah dan membuat Kaisar takut. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Kaisar marah dan meninggalkan area ujian narkoba dengan nilai 0. Kemudian, area ujian senjata ajaib terutama menguji afinitas siswa dengan berbagai atribut batu mentah senjata ajaib. Ketika Kaisar datang, afinitasnya 0, menurut 0. Dia ingin menangis untuk ayah dan ibunya, tetapi putra surga itu sombong dan tidak mau menerima hasil seperti itu. Dia terus menguji dan pergi. Sayangnya, Tuhan tampaknya menentangnya hari ini. Kemana pun dia pergi, dia mendapat poin 0. Melihat kertas ujian di tangannya, kecuali tiga poin yang diberikan oleh Chen Jiu, yang lainnya adalah poin 0. Rao, orang kuat seperti putra surga, tidak dapat menahan diri untuk meragukan kehidupan. Pukulan ini terlalu besar. Sambil menggertakan giginya, Sang Kaisar melanjutkan ujiannya. Ia tidak memercayai seluruh area ujian. Semua penguji itu buta. Satu persatu, Sang Kaisar segera tiba di area ujian terakhir, area ujian Gen. Gen adalah bukti paling kuat dan intuitif tentang apakah seseorang memiliki potensi. Jika seseorang memiliki sejumlah besar Gen, potensinya secara alami sangat kuat. Melihat cahaya dan sosok-sosok di area ujian Gen, Sang Kaisar tersenyum bangga. Ia percaya bahwa tubuhnya yang diberkati oleh penguasa langit dan bumi tidak ada bandingannya. Baiklah, Cao Tianyang, Genmu hanya seratus ribu. Sampah, ambil kertas ujianmu dan pergi. Suara para penguji terdengar, dan seorang pemuda pergi dengan sedih. Kaisar, giliranmu. Kemarilah dan teteskan darahmu ke dalam batu Gen. Para penguji itu memarahi. Sang Kaisar maju dengan tidak sopan, menusup jarinya dan meneteskan darah ke dalam batu Gen untuk ujian khusus. Sisi, untuk sesaat, cahaya itu mekar penuh. Di seluruh batu Gen, itu seperti awal mula langit dan bumi dan penciptaan alam semesta. Alam semesta yang luas muncul, yang sangat luar biasa. Apa, ada puluhan juta Gen? Ya Tuhan, apakah ini benar? Para penguji menatap angka-angka pada batu Gen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Delapan puluh juta, bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, lebih dari sepuluh penguji berkumpul di sekitar, termasuk tiga tetua khusus, yang tidak bisa tidak terkejut. Delapan puluh juta Gen, yang merupakan tokoh yang benar-benar unggul di kuil. Begitu mereka dibudidayakan dengan baik, mereka kemungkinan besar akan menjadi putra dewa di masa depan. Ketiga tetua itu segera menatap putra surga dan bertanya, Putra surga, mari kita bertanya padamu, apa hubunganmu dengan Chen Ji-u? Meskipun beberapa orang tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ji-u saat ini, Kaisar merasa bahwa Chen Ji-u sangat saleh saat ini. Selain itu, ia juga ingin meminjam kekuatannya, jadi ia segera berkata, Chen Ji-u dan aku adalah teman sekelas dan saudara. Kami tidak membagi apapun kecuali istri kami. Ini, ketiga tetua itu tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening sejenak. Mereka mempertimbangkan bahwa jika orang seperti itu dipekerjakan, itu pasti akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Tantangan Chen Ji-u kepada putra tertinggi telah menjadi sasaran kritik publik. Dalam tiga bulan, ia akan mati. Jika ia melatih saudaranya sebagai putra surga saat ini, itu pasti akan menarik kebencian putra tertinggi. Itu tidak sepadan. Sambil menggelengkan kepalanya, ketiga tetua itu tidak dapat menahan kekecewaan yang tak terhingga di mata mereka. Mereka melihat batu gen dan berkata tanpa daya, meskipun jumlah gen putra ini banyak, hampir semuanya adalah gen rusak yang tidak berguna, yang sulit untuk mencapai hal-hal besar dan mencapai keanggunan. Manager, berapa banyak poin yang pantas? Para penguji di dekatnya tentu saja harus melihat wajah ketiga tetua itu. Bisakah kamu mendapat nilai tanpa gen yang lengkap? Ketiga tetua itu melirik dengan wajah pucat dan menyikat lengan baju mereka untuk pergi. Ah, nol. Para penguji mengerti dan segera memberikan penilaian mereka. Mereka memberi kaisar nilai nol lagi, yang hampir membuatnya berasap. Apa, seorang jenius sepertiku bisa mendapat tiga poin sialan? Dan itu berkat perhatian Chen Ji-u. Kaisar akhirnya mengambil kertas ujian dan tiba-tiba memiliki dorongan untuk merobeknya. Jangan pikirkan itu, penilaian ini gagal, dia tidak mau. Tidak, karena jalan resmi tidak bisa dilalui, kita harus memikirkan cara lain. Begitu mata kaisar berbalik, dia menatap Chen Ji-u dengan sangat hati-hati. 913. Jantungnya hampir jatuh karena senyum. Chen Ji-u melihat kaisar yang terus-menerus makan dan tercekik. Itu adalah sapuan semua kabut. Dia sangat senang. Bahkan dalam menghadapi kesulitan Zugema yang berulang-ulang, dia tersenyum dengan benar, sehingga Zugema mengira dia gila. Tiba-tiba, Chen Ji-u merasa bahwa kaisar sedang memperhatikan. Dia bergegas ke wajahnya dan menjadi serius. Seperti yang diharapkan, kaisar perlahan-lahan mendatangi Chen Ji-u dan diam-diam berkata, Guru Chen, ambil langkah untuk berbicara. Batuk, Zugema, aku akan pergi dan memimpin pekerjaan penilaian di sini untukku. Chen Ji-u berpura-pura menjelaskan, dan kemudian mengikuti kaisar ke daerah yang relatif tidak berpenghuni dan diam-diam berbicara dengan Tuhan. Chen Ji-u, lihat kertas ujianku. Kaisar pertama dengan sedih mendesak dan menyerahkan kertas ujiannya kepada Chen Ji-u. Meskipun ada sesuatu yang diharapkan, Chen Ji-u hampir menyemprotkan beras di tempat saat dia mendapatkan kertas ujian. Untuk menyembunyikan suasana hatinya yang bahagia, dia ganas, ganas, dan marah. Apa-apaan ini? Putra surga yang bermartabat itu memberikan nilai 0. Dia benar-benar buta terhadap mata anjing para penguji itu. Chen Ji-u, aku tidak menyangka bahwa kau akan mengenalku dengan baik di tanah suci. Sang kaisar menatap Chen Ji-u dan hanya merasa bersyukur. Kaisar, meskipun kita dulunya adalah saingan dan tidak pernah mati, sekarang kita berada di luar. Sebagai sesama senegara, aku tidak peduli padamu. Siapa yang peduli padamu? Aku hanya tidak menyangka bahwa mereka memberimu nilai 0. Itu benar-benar marah. Chen Ji-u mencela, tetapi dia punya ide lain di dalam hatinya. Mereka semua mengatakan bahwa sesama senegara itu melihat sesama senegaranya dan menusuknya dari belakang. Kaisar, jangan salahkan aku karena merancangmu, siapa yang membuatmu menyakitiku begitu banyak sebelumnya? Ya, masalah mereka sangat berubah. Keberuntunganku benar-benar ekstrim. Bagaimana aku bisa bertemu dengan para penguji seperti itu? Sang kaisar mengira itu adalah nasib buruknya sampai sekarang. Hei, skornya sudah kena. Aku khawatir tidak ada gunanya. Kaisar, mengapa Anda tidak kembali ke ujian lain kali? Chen Ji-u membujuknya dengan ramah. Lain kali, aku tidak mau menunggu. Chen Ji-u, aku memintamu datang ke sini hanya untuk menanyakan apakah ada cara untuk pindah dan memberiku tempat. Kaisar segera bertanya kepada Chen Ji-u, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu saya jika Anda punya dana, dan saya akan memberikannya kepada Anda setelah itu. Putra surga, Anda terlalu belak-belakan. Anda tidak punya dana. Selama Anda bisa menjadi siswa, saya akan menghancurkan panci dan menjual besi, dan saya harus membantu Anda. Chen Ji-u dengan tegas menolak pembayaran putra surga dan berkata tanpa pamri, tetapi putra surga, saya hanya bisa berjanji untuk mencoba demi Anda. Saya benar-benar tidak yakin apakah itu baik-baik saja atau tidak. Chen Ji-u, Anda hanyalah orang tua saya yang terlahir kembali. Seru sang kaisar dengan rasa terima kasih sejenak. Saya punya 300 ribu batu suci di sini, yang semuanya adalah tabungan saya setelah saya datang ke tanah suci. Ikutlah dengan saya, mari kita pergi ke manajer dan lihat apakah mereka dapat menampung. Chen Ji-u dengan baik hati mengeluarkan tiga botol ruang angkasa dan memegangnya di tangannya. Dia membawa kaisar ke tiga manajer. Chen Ji-u, tiga manajer, telah bertemu. Salah satunya adalah L.V. Likiu dari Aula tertinggi. Dia kurus dan memiliki wajah kuda yang panjang. Dia biasanya terkulai dan sulit didekati. Kedua, ini adalah gerbang Suanba dari Aula Suanhuang. Fitur wajah lama sangat besar, terutama lubang hidungnya, yang sangat mencolok seperti hidung babi. Terakhir, Kian Duangyang dari Aula Langit dan Bumi, dengan Hefa Tongyan, memberi orang-orang perasaan musim semi yang indah, tetapi dia seperti pembicara yang baik. Manajer, saya punya beberapa hadiah kecil di sini. Itu tidak sopan. Terimalah. Kakakku, tidak mudah baginya untuk datang ke tanah suci. Saya harap Anda bisa memberinya kesempatan lagi. Chen Ji-u membawa kaisar ke tiga manajer dan menyerahkan tiga botol kecil. Hem, beraninya kamu menyuap kami. Chen Ji-u, apakah kamu penguji yang tidak mau melakukannya? Pergi sekarang dan jangan biarkan kami melihatnya lagi, kalau tidak kami akan menghukummu karena menerima suap. Ketiga manajer itu sama sekali tidak memberi Chen Ji-u muka. Sebelum dia selesai berbicara, mereka segera mengusirnya, dan akhirnya melotot ke kaisar dan berkata, kembalilah juga. Jika kamu berani mengoreksi dan terlibat lagi, hati-hati kami akan merampas hak penilaianmu. Tiga manajer, jika kamu tidak setuju, kembalikan botol itu kepadaku. Aku tidak percaya kakakku tidak bisa dirawat di rumah sakit tanpamu. Chen Ji-u juga marah. Dia memohon botol itu di tempat. Apakah kamu ingin mengambil uang kotor itu? Chen Ji-u, jika kamu masih hidup, kembalilah kepada kami dalam tiga bulan. Ketiga manajer itu mengejek dan menolak untuk mengembalikannya. Baiklah, kamu tunggu saja. Ketika aku membunuh Tuan Muda Tertinggi, aku akan membuatmu terlihat baik. Chen Ji-u berteriak dan langsung memprovokasi ketiga manajer itu. Penampilan sombong ini benar-benar membuat kaisar kagum. Siapakah ketiga manajer utama itu? Mereka semua adalah ahli di langit dan bumi. Satu nafas dapat menghancurkan kaisar. Dia tidak dapat bernapas di depan mereka, tetapi Chen Ji-u mengabaikan martabat mereka dan berani menantang mereka. Kaisar tidak dapat menolak untuk menerima sikap ini. Untuk mencegah situasi meluas, kaisar tidak dapat menahan diri untuk membujuknya dengan suara yang bagus. Chen Ji-u, hentikan, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi dulu. Chen Ji-u tidak menunggu ketiga manajer itu marah. Dia segera menarik kaisar dan pergi di depan mereka. Anak gila ini, jika bukan karena tuan muda tertinggi berduel dengannya, aku akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Eleve Li-qiu memarahi dengan marah dan sangat tidak mau. Haha, coba aku lihat berapa banyak uang yang dihabiskan anak ini dan seberapa gilanya dia. Swan Bamen segera mengeluarkan botol yang dikirim oleh Chen Ji-u, dan wajahnya penuh dengan saden frude. Dia tercengang. Ada apa? Apakah uangnya terlalu banyak? Kian Guangyang mengeluarkan botol dan menatap cahaya musim semi yang cerah di wajahnya. Tiba-tiba berangin dan guntur, gelap dan gatel. Anak terkutuk ini, dia menyuap kita dan memalsukan. Tidak ada yang berharga di dalam botol ini. Semuanya sampah. Untungnya, kita tidak menyetujui permintaannya. Kalau tidak, kita akan benar-benar dirugikan. Bajingan, ini bajingan. Untuk sesaat, ketiga manajer yang memegang botol itu benar-benar marah, karena tindakan Chen Ji-u menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sedang mempermainkan mereka. Jika mereka tidak dinilai, mereka harus menemukan Chen Ji-u untuk melampiaskan amarah mereka. Chen Ji-u membawa Kaisar dan mereka datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun lagi. Chen Ji-u penuh dengan permintaan maaf. Maafkan aku, Kaisar, aku mengecewakanmu. Chen Ji-u, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepadaku. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan batu ilahi milikmu kepadamu di masa mendatang. Kaisar benar-benar tersentuh saat ini. Kaisar, jika kau menyebutkan masalah ini lagi, aku akan menentangmu. Chen Ji-u menolak. Hei, Chen Ji-u, kalau begitu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang luar biasa sebagai balasannya. Kaisar menghela nafas dan tiba-tiba menjadi bermartabat. 914 Oh, apa rahasianya? Chen Ji-u tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia terkejut. Dia berpura-pura membantu Kaisar. Dia hanya ingin dia dikucilkan oleh semua orang dan makan dengan gila-gilaan, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar merasakan kebaikannya. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa rahasianya, Chen Ji-u samar-samar merasa bahwa Kaisar pasti tidak biasa memperhatikan rahasia itu. Berpura-pura tidak terlalu peduli, Chen Ji-u bertanya dengan pelan. Chen Ji-u, tutup telingamu. Ini masalah yang sangat penting. Jangan ungkapkan apapun. Karena Kaisar telah memutuskan, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Chen Ji-u dan berkomunikasi erat dengan pikirannya, yaitu untuk mencegah siapapun mengintip. Apa? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Chen Ji-u terkejut ketika mendengarnya. Berita itu terlalu mengejutkan. Chen Ji-u, kamu sangat memperhatikanku, bagaimana mungkin aku menipumu? Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, menurutmu apa yang kuandalkan untuk kultifasiku yang cepat akhir-akhir ini? Bukankah semuanya adalah pedang langit dan bumi? Tetapi bukankah pedang langit dan bumi adalah senjata Kaisar langit dan bumi? Bagaimana mungkin itu adalah pecahan senjata penguasa langit dan bumi? Chen Ji-u masih sedikit terengah-engah. Dewa. Tuhan adalah dewa tertinggi. Senjata-senjatanya rusak. Aku khawatir itu akan melibatkan perang para dewa di zaman kuno. Tidak ada cara untuk mempelajarinya. Putra surga kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar langit dan bumi mungkin hanya mendapatkan pecahan seperti itu pada tahun itu, yang membuat pedang langit dan bumi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melemparkan prajurit suci terbaik? Prajurit suci terbaik, itu bagus. Bahkan bahan ilahi ciptaan tidak dapat menahan sembilan mantra, dan bahan suci ini tidak dapat dilemparkan ke prajurit suci terbaik. Chen Ji-u perlahan mengerti dan bertanya dengan gembira, Maksudmu selama kamu menuangkan energi batu dewa penciptaan ke dalamnya, kamu dapat menghidupkan kembali kehendak dewa pencipta dan meningkatkan dirimu tanpa batas? Ya, tetapi sulit untuk menemukan satu batu dewa penciptaan, dan aku merasa bahwa kemampuan kehendak prajurit suci terbaik terbatas. Aku khawatir itu hanya dapat dipromosikan ke tingkat penciptaan. Jika ada lebih banyak, kita perlu menemukan lebih banyak fragment. Kaisar menjelaskan semuanya kepada Chen Ji-u. Begitu, Chen Ji-u mengangguk. Putra surga, dewa keberuntungan, kekurangan batu, tetapi dia menggeledah rumah harta karun guru Biluo. Ada terlalu banyak hal untuk digunakan sekarang. Hujan tepat waktu, Sun Feng Shui, Chen Ji-u menatap putra surga saat ini dan berpikir dia sangat imut. Dia benar-benar ingin memeluknya dan menciumnya. Saat ini, inilah saat ketika Chen Ji-u malu dengan promosinya. Tanpa diduga, Sang Kaisar memberinya hadiah besar, yang membuatnya sangat gembira dan ingin tertawa. Tetapi betapapun senangnya Anda, Anda harus menahannya. Jika Kaisar mengerti bahwa alasan mengapa ia mendapat tiga poin adalah karena perhitungannya sendiri, ia pasti marah. Kali ini, ia benar-benar kehilangan istri dan prajuritnya. Chen Ji-u, Anda belum mencapai keberuntungan sekarang. Rahasia ini akan sangat berguna bagi Anda, cukup untuk membalas kebaikan Anda kepada saya. Tidak ada yang berhutang kepada siapapun di antara kita mulai hari ini. Putra Surga Ben, dapat naik, atau beberapa menolak berjalan dengan Chen Ji-u. Pada saat ini, menatap matanya yang ambigu, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperingatkan dengan cepat. Baiklah, Kaisar, saya benar-benar minta maaf karena tidak membantu Anda. Saya harus memimpin ujian, jadi saya tidak akan menemani Anda lagi. Tentu saja, Chen Ji-u tidak akan terus bertengkar dengan Kaisar. Dengan cara ini, Chen Ji-u pergi untuk terus memimpin ujian, dan Kaisar dengan enggan mengambil kertas ujian dan pergi tanpa melihat ke belakang. Itu hanya tiga poin. Itu juga putih untuk menyerahkan kertas ujian seperti itu. Lebih baik tidak usah diserahkan. Dengan kepergian Kaisar, ujian akan segera berakhir, dan tiga ribu orang akan dinilai dengan sangat cepat. Jangan serahkan kertas ujian kalian jika nilai kalian kurang dari lima puluh. Ambil kembali kertas ujian kalian dan pikirkan. Elevel I-Q mengumumkan bahwa para siswa mulai menyerahkan kertas ujian mereka di antara mereka. Rekrut pengantin pria, rekrut pengantin pria. Para pemuda menyerahkan lembar ujian mereka sementara Chen Ji-u berteriak di sisi lain. Apa syarat yang diinginkan pengantin priamu? Seorang pemuda bertanya dengan bersemangat, jelas ingin tetap tinggal di seminari. Semua siswa di bawah sepuluh, ambil kertas ujian kalian dan berikan padaku. Ikuti saja aku. Kondisi Chen Ji-u menyebabkan keributan. Yang lain semua mendapat nilai tinggi, tetapi dia mendapat nilai rendah. Apa idenya? Kepalamu pecah, Chen Ji-u. Sungguh memalukan memiliki guru sepertimu di perguruan tinggi kita. Suge-ma mengejek dan mengejek dengan tidak sopan. Kamu tidak peduli siapa yang aku rekrut. Chen Ji-u menghadapi ejekan, tetapi dia masih kentut, yang membuat semua orang mendengus. Aku dua poin, aku lima poin. Jangan sebutkan itu. Ada tiga orang muda yang bahkan tidak mendapat sepuluh. Mereka sangat kecewa, tetapi suara Chen Ji-u memberi mereka harapan dan membuat mereka bersemangat lagi. Baiklah, kalian bertiga pergi bersamaku. Chen Ji-u tidak banyak bicara, jadi dia membawa ketiganya pergi dengan kertas ujian. Di pavilion ungu, Chen Da Ben sedang memberi makan kudanya. Melihat tiga sosok muda dan lembut yang dibawa kembali oleh Chen Ji-u, dia sangat bingung. Kakak, jangan sibuk. Aku akan memberi mereka kandang di masa depan. Kamu dapat mengolah diri sendiri dan berusaha untuk maju sesegera mungkin. Chen Ji-u dengan baik hati membujuknya. Sembilan putra, apakah mereka dapat diandalkan? Chen Da sedikit khawatir. Jangan khawatir, mereka semua dipilih dengan cermat olehku. Biarkan mereka berkultivasi di kandang selama beberapa waktu. Aku akan sangat berguna di masa depan. Chen Ji-u berhutbah dengan sungguh-sungguh. Pemilihan yang cermat. Chen Da tidak dapat melihat apa yang dapat mereka lakukan. Hei, jangan terburu-buru menemui direktur. Jika kamu tidak mengerti apapun di masa depan, silakan berkonsultasi dengan saudaraku. Chen Ji-u langsung memarahi. Direktur yang baik, aku Zhou Long, dewa perang. Pemuda kurus pertama segera memberi hormat dan memperkenalkan dirinya, sedikit malu. Dua pemuda lainnya adalah Feng Bo dan Hua Yi Fei. Salah satu dari mereka kuat dan yang lainnya tampan, tetapi mereka berdua tampaknya sangat mengenali siswa. Mereka sedikit tersipu di hadapan Chen Da. Oh, halo. Chen Da Ben menganggupkan kepalanya seolah-olah dia telah melihat kunjungan pertamanya ke Tanah Suci. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka jauh lebih ramah, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Chen Ji-u, di mana kamu bisa menemukan mereka. Tidak, aku akan menjadi penguji. Momo ngomong, tidak buruk juga merekrut beberapa calon. Kata Chen Ji-u dan membagikan kertas ujian ketiga orang itu, yang membuat Chen tercengang. Apa? Dua? Lima? Tujuh? Chen Da menatap kertas ujian itu dan menatap Chen Ji-u dengan curiga. Apakah ini bakat atau bahan limbah yang kamu rekrut? Direktur, para penguji itu menilai tanpa pandang bulu, dan kita tidak setidak berguna yang mereka katakan. Ketiga orang itu cemas dan dengan cepat membela diri. Mereka benar-benar takut Chen Da tidak menginginkan mereka. Kakak laki-laki, tidak bisakah kamu merasakannya? Fisik mereka sangat luar biasa. Chen Ji-u tersenyum misterius saat ini. Fisik, Chen Da menatap, semakin bingung. 915. Para penguji tua itu jelas buta. Faktanya, mereka bertiga semuanya memiliki fisik darah naga. Apakah menurutmu mereka kuat? Chen Ji-u tentu saja tidak akan mengakui desain ketiganya. Zhou Long, Feng Bo, dan Hua Yi Fei, alasan mengapa mereka gagal dalam penilaian adalah karena Chen Ji-u memuji mereka sebelumnya. Chen Ji-u sangat dikecualikan. Demi orang-orang yang dia hargai, para guru di perguruan tinggi harus ditekan. Siapa yang peduli dengan fisik mereka? Konstitusi darah naga, apakah sama dengan kita? Chen Da terkejut dan lebih ramah. Iya, mereka datang bersamaku. Itulah organisasinya. Chen Ji-u menganggup dan berkata kepada ketiganya, pertama-tama bekerja keras sebagai pengantin pria untuk sementara waktu, dan kemudian bergabunglah dengan olah darah nagaku di masa depan dan bekerja dengan baik untukku. Sejujurnya, aku adalah pemimpin olah darah naga. Ah, Tuhan, terimalah penyembahan kami. Semangat juang ketiga pemuda itu kembali dalam sekejap, yang dipenuhi dengan antusiasme satu per satu. Orang-orang muda tidak dapat menanggung kesulitan. Kuncinya adalah Anda harus membuat mereka melihat harapan. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Agar Chen Da dapat berkonsentrasi pada kultifasinya, Chen Ji-u telah mulai mengembangkan kekuatannya. Kali ini, dia dikeluarkan oleh seluruh perguruan tinggi, yang membuatnya menyadari bahwa kontak juga sangat berguna pada saat-saat kritis. Jika dia tidak kuat dalam ketahanan psikologis dan disukai oleh lima peri, hanya pengucilan ini, jangan sampai dia malu dan tidak bisa berkata-kata dan tinggal di Istana Dewa lebih lama lagi. Setelah tenang, Chen Ji-u pergi dengan tergesa-gesa. Dia langsung menuju ruang perampokan. Pernyataan Kaisar membuatnya tidak sabar. Di ruang perampokan salib, susunan besar terkunci dan keamanannya terjamin secara efektif. Chen Ji-u tidak lagi khawatir. Dia mengeluarkan batu dewa persegi dan mulai menyerapnya dengan segera. Sisi, energi alami mengalir ke meridian seperti pisau seperti gergaji, yang membuat Chen Ji-u sengsara. Rasanya seperti digores hidup-hidup. Meskipun dia sudah menjadi dewa pencipta, tubuh Chen Ji-u tidak dapat menghasilkan vitalitas tingkat penciptaan, yang menyebabkan kekuatan meridiannya masih lemah. Namun, itu juga 18 ribu kali lebih kuat daripada saat Kaisar pertama kali menyerapnya. Agak tidak nyaman, tetapi bisa ditahan. Keberuntungan mengairi tubuh, bukan memadamkan tubuh. Chen Ji-u mencoba membiarkannya mengalir ke tripod darah naga di bayi naga. Energi yang kuat mengalir ke tripod, dan tripod darah naga tiba-tiba bersinar terang, menembak Chen Ji-u sheng. Papa, dengan penetrasi energi, kulit tripod darah naga meledak dengan cepat. Prajurit suci terbaik telah rusak, dan kuali darah naga akhirnya menjadi lebih kecil, tetapi lebih indah. Chen Ji-u menatapnya dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah inti dari kuali naga universal. Delapan kuali harta karun lainnya tidak dapat menahan energi kreatif ini dan berubah menjadi debu. Pada saat sakit hati, sebuah keinginan besar di inti Long Ding tiba-tiba terisi, yang segera membuat Chen Ji-u sangat bersemangat. Leluhur naga itu abadi, berkahnya tidak terbatas. Keinginan ini adalah naga emas besar, yang membentang dan tidak terbatas. Itu langsung melekat pada tubuh Chen Ji-u dan secara paksa berubah melawannya. Boom! Long Zuhua menjadi roh dan roh naga. Dia mengembara di meridian Chen Ji-u, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, dan lima organ dalam. Itu membuka lubang pintas satu per satu, membuat pertukaran energi mereka lebih tidak terhalang. Zee, begitu cahaya datang, tubuh Chen Ji-u tampaknya tercerahkan. Dengan napas kialami, mereka berguling menjadi kekacauan, terlalu emas, dan ada di paru-parunya. Gelembung udara membengkak, dan sebagian dari vitalitas emas ini secara mengesankan menembus ke dalam pembuluh darah dan mengalir ke jantung. Jantung menjadi lebih kuat dan mengangkut plasma panas ke hati. Hati Menerima darah, mengatur volume darah, memurnikan plasma, membuat darah yang awalnya kotor menjadi jernih dan bersih, dan memberi nutrisi pada orang. Limpa mengatur transportasi dan transformasi. Ia mendistribusikan nutrisi dalam plasma ke seluruh tubuh, membuat Chen Ji-u lebih kuat dan bertenaga. Akhirnya, setelah operasi darah, ia sampai ke ginjal untuk membuang limbah dan mengatur keseimbangan dalam tubuh manusia. Operasi kelima organ internal telah menjadi hari minggu yang transparan. Ia dimulai lagi dan lagi, lebih cepat dan lebih lancar. Kelima elemen lahir bersama, mencapai keadaan yang sempurna dan damai. Baiklah, kelima elemen telah lengkap dan dapat lahir bersama. Itu berarti Anda dapat dipromosikan. Keluarlah, pilar suci. Chen Ji-u sangat gembira. Itu adalah pengorbanan pilar suci lainnya. Dari atas ke yang dan dari bawah ke yin, kelima elemen dari kelima organ internal bertemu. Chen Ji-u secara mengesankan menyatukan kembali kekacauan, menciptakan kembali makna yang sebenarnya, dan bersumpah untuk merebut berkah dari langit dan bumi. Mengaum. Dengan kombinasi yang bawaan dan yin bawaan, dan lima elemen vitalitas, mereka tiba-tiba berubah menjadi pusaran yang tak tertandingi, merobek kekosongan, dan membentuk lubang hitam besar yang menelan langit dan bumi di belakang Chen Ji-u. Lubang hitam itu berputar, dan tampaknya ada dewa yang tersengat di dalamnya. Sungguh menakutkan. Zizi. Lubang hitam itu menyembur keluar. Seiring berjalannya waktu, atmosfer yang kuat dan sangat kacau menyembur keluar dari lubang hitam itu dan memenuhi langit dan bumi, membuat dunia menjadi gurun, seolah-olah telah kembali ke era kekacauan. Perubahan-perubahan kehidupan itu kuno dan luas. Sungguh kebenaran kekacauan yang kuat, singkirkanlah. Chen Ji-u membuka mulutnya dan menghirup nafas kekacauan itu ke dalam mulutnya, melalui perutnya, dan akhirnya terkumpul di usus yang sempit. Saluran usus adalah organ penyerapan tubuh manusia. Makna sebenarnya dari kekacauan berkumpul di sini dan dapat diserap dan dipanggil oleh tubuh kapan saja. Sangat praktis. Yin dan yang beroperasi dan lima elemen berubah. Dengan makna yang semakin kacau, awan bencana akhirnya muncul di kepala Chen Ji-u, luas dan tak terbatas, menghancurkan langit dan bumi. Bang, Cha, Ka, Leijie diturunkan. Namun, adegan perkelahian kecil di awal jelas tidak menarik perhatian Chen Ji-u. Dia masih menyerap batu dewa penciptaan, menerima makna sebenarnya dari kekacauan, dan mengabaikan bencana alam. Setelah badai petir, kekuatan lima elemen asal mula alam semesta mulai menghapus Chen Ji-u, dewa perang teratas. Pada saat ini, di depan Chen Ji-u, tidak cukup untuk melihat apa yang terlalu emas menjadi pedang, pohon dewa yang dihasilkan oleh vitalitas Tianmu. Semuanya tidak dapat melukai rambut Chen Ji-u. Sisi, tubuh Chen Ji-u membengkak dalam guntur. Itu tidak lemah tetapi kuat. Tendon daging diangkat lapis demi lapis seperti kiulong. Itu hampir menakutkan. Ini, ada terlalu banyak tendon daging kali ini. Chen Ji-u tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di antara lima organ dalam, semua tendon daging keluar secara tak terduga. Dalam sekejap mata, butuh lebih dari 10 ribu, lebih dari dua kali lipat. Selain itu, ini belum berhenti. Tingkat pertumbuhan mereka masih sangat cepat. Mengaum. Tepat saat Chen Ji-u juga tiba-tiba bercanda, bencana langit berubah lagi, sebuah keagungan suci di udara lahir, dan sebuah lubang hitam besar muncul dan menelannya secara langsung. Tampaknya itu akan mengembalikan seluruh alam semesta ke dalam kekacauan, dan kekuatannya sangat besar. 916. Kaisar Biluokuan yang penuh perhitungan, duduk di ruangan dengan kertas ujiannya dan merasa tidak senang. Setelah beberapa saat, bulan merah hijau yang cantik, dengan sentuhan angin dan emosi, datang kepada Kaisar dan bertanya, Xiao Tian, bagaimana ujiannya? Apakah kamu mendapat nilai penuh? Penuh dengan poin apa? Kamu lihat. Kaisar sangat marah dan melemparkan kertas ujian di depan King Yue. Apa? Bagaimana kamu mendapatkan kertas ujian itu kembali? Dan ini hanya tiga poin. King Yue terkejut dan tercengang. Tidak mungkin. Kamu sangat hebat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tiga poin? Bu, soal ujian hari ini sedikit berubah, dan para pemuji itu tidak memiliki hal yang baik. Jika Chen Jiu tidak membantuku, aku mungkin tidak akan mendapatkan tiga poin. Kaisar segera mengeluh dan mengingat kata-kata baik Chen Jiu. Eh, Chen Jiu membantumu. Kamu melihatnya. Bagaimana dia bisa membantumu? King Yue lebih curiga. Ibu? Ibu sudah tahu perbuatan Chen Jiu, Bukan. Memang benar dia membunuhku suai, menantang putra mahkota, dan mengambil alih mayuan. Kaisar kemudian menatap King Yue dengan kesal dan berkata, mengapa ibu tidak memberitahuku lebih awal? Aku, ah, aku hanya tidak ingin ibu terlalu terpukul. King Yue mendesah, tak berdaya. Hem, aku telah menahan semua pukulan. Hanya saja Chen Jiu telah membuat beberapa prestasi kecil. Hebat sekali. Kaisar langsung menjadi cemburu. Xiao Tian, jangan khawatir. Maukah ibu menceritakan semua kejadian hari ini lagi? King Yue membujuk dengan hati-hati. Mungkin hal ini akan berubah. Aku khawatir tidak, Chen Jiu tidak bisa menyuap mereka. Bagaimana lagi ibu bisa membantuku? Kaisar kecewa dan tidak menyembunyikannya. Dia memberitahu Chen Jiu untuk mengenalnya lagi. Tidak apa-apa untuk tidak mendengarkan. Setelah mendengar ini, wajah King Yue muram sejenak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Xiao Tian, kau sudah diperhitungkan, kau tahu. Perhitungan, Chen Jiu sangat memperhatikanku sehingga kau bilang dia merencanakanku. Bagaimana ini mungkin? Kaisar terkejut dan tentu saja tidak mempercayainya. Ini salahku karena tidak memberitahumu tentang Chen Jiu sebelumnya. Kalau tidak, kau tidak akan tertipu olehnya. King Yue segera menjelaskan, Chen Jiu telah melakukan beberapa hal yang mengguncang dunia, tetapi sekarang dia ada di kuil. Semua orang membencinya. Jika kau begitu dekat dengannya, semua orang secara alami akan menekanmu. Apakah kau mengerti? Kutu busuk. Kaisar mengerutkan kening, masih sedikit tidak mengerti. Aku akan memberitahumu dari awal. King Yue Zhong tidak bersembunyi lagi. Dia memberitahu Kaisar tentang pengecualian kuat Chen Jiu sekarang, dan sebelum itu terjadi, dia berkata, dia membunuh ayahmu, Tiantai. Apakah menurutmu dia akan berbaik hati membantumu? Apa? Dia adalah musuhku yang telah membunuh ayahku, dan dia merancangku untuk mendapatkan tiga poin. Sang Kaisar tiba-tiba menyadari bahwa dia begitu marah hingga paru-parunya terbuka dan wajahnya miring, aku akan pergi kepadanya sekarang dan harus membunuhnya, penjahat munafik. Xiao Tian, jangan impulsif. Sekarang setelah semuanya seperti ini, dia sekarang terjerat dengan lima peri. Jangan bertindak gegabuh. Selama kamu menunggu selama tiga bulan, dia akan mati di tangan putra tertinggi. King Yue dengan cepat meraih Kaisar dan menasihatinya, ada orang-orang di kuil yang ingin dia mati sekarang. Sebenarnya, semua orang menunggu kesempatan ini. Jangan terlalu khawatir. Tiga bulan, tetapi dia menipuku untuk mendapatkan rahasia besar. Aku khawatir setelah tiga bulan, prestasinya akan tak terbatas. Sang Kaisar begitu marah sehingga dia benar-benar ingin mati. Mengapa dia begitu mudah mempercayai orang lain, dan dia masih menjadi musuh besar? Rahasia apa yang begitu penting? King Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Kaisar tidak akan membocorkan apapun kepada King Yue. Xiao Tian, rahasia apa yang bahkan ibuku tidak bisa katakan? Jika kau melihat ibuku seperti ini lagi, ibuku tidak akan membantumu menyelesaikan masalah ini. King Yue sedikit marah sejenak. Dia memberitahu orang lain dan harus menyembunyikannya dariku. Bukankah dia memperlakukanku sebagai orang luar? Aku, ibu, bisakah kau benar-benar membantuku menyelesaikan masalah ini dan membiarkanku pergi ke sekolah? Kaisar bertanya dengan curiga. Tentu saja, kau tidak bisa mempercayai ibumu. King Yue berdiri dengan percaya diri. Bu, pergilah dan bantu aku melakukannya. Setelah aku menyelesaikan urusan sekolahku, aku akan memberitahumu rahasianya. Kaisar segera memberikan tawaran. Baiklah, kau laki-laki. Kau telah belajar mengancam ibumu, tetapi aku akan membantumu bahkan jika kau tidak memberitahuku. Dia menatap putra surga tanpa daya, dan King Yue berbalik dan pergi. Unggungnya anggun dan montok. Melihat punggungnya, hati Kaisar memiliki semacam pikiran yang tergesa-gesa dan bergerak, yang membuatnya merasa tidak enak, dan wajahnya ganas dan ganas. Di luar taman ujian, penjaga menghalangi bayangan yang cantik. Itu adalah perintah yang ketat, tidak seorang pun diizinkan masuk selama penilaian. Saya diperintahkan oleh guru Biluo untuk datang ke manajer untuk membahas sesuatu yang penting. King Yue segera mengeluarkan perintah Biluo, yang sombong. Ah, ini guru Biluo. Silakan masuk. Penjaga itu tidak berani menghentikan lagi. Dia buru-buru membiarkan King Yue masuk. Guru kelas dua, ini adalah tulang punggung seminari. Setiap orang harus menghormatinya. Penjaga kecil tidak mampu membeli meks sebesar itu. Di aula paling mewah di Kau Yuan, L.V. L.Q. dan tiga manajer mereka menerima King Yue, melihat penampilannya yang cantik, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersikap sopan. Apakah kamu utusan Biluo? Apa yang ingin dia katakan? Tuan Biluo berharap ketiga manajer dapat mengakomodasi dan memberi siswa itu tempat khusus, bagaimana? King Yue kemudian menyerahkan kertas ujian kaisar. Eh, apa? Anak ini? Tidak, tidak. Hanya saja yang lain tidak dapat mengembalikannya. Ketika mereka melihat kertas ujian kaisar, ketiga manajer itu menolak dengan keras. Manajer, ada beberapa kesalahpahaman. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. King Yue segera memohon. Dia tahu bahwa ketiganya tidak akan setuju tanpa mengklarifikasi hubungan antara keduanya. Baiklah, demi ketulusan Anda, Anda harus memberi tahu saya. Ketiga orang itu menghargai kecantikan King Yue dan tidak terburu-buru pergi, karena dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka saat ini. 917 Sosok men Miao ditutupi dengan lapisan pakaian Tianshi, yang membuat posturnya yang anggun, baik tersembunyi maupun terlihat. Ketiga manajer itu saling memandang dan tertawa jahat. Tiga kepala eksekutif, begitulah yang terjadi. Putraku, Sang Kaisar, tidak hanya tidak ada hubungannya dengan Chen Jiu, tetapi juga merupakan musuh hidup dan mati. Semua ini dirancang dan dibingkai olehnya. Setelah membicarakan semuanya, King Yue meremas lengannya di dadanya dan memohon dengan menyedihkan. Adegan ledakan puncak itu membuat ketiga manajer tua itu bersemangat. Di antara mereka, L.V. Likiu sangat tidak senang dan berkata, permainan kami sangat adil. Kami tidak dapat mengubah berapa banyak poinnya. Ahem, tetapi demi putramu, kami tidak akan terus bertengkar dengannya. Kata-kata Suan Bamen segera melunak. Tentu saja, apa yang kamu katakan bukan tanpa gerakan khusus, tetapi kuota semacam ini benar-benar terbatas. Tidak semua orang dapat memberikannya begitu saja. Gan guang yang tidak ingin berguna. Tiga manajer, asalkan kalian bisa memberiku tempat ini, aku bisa melakukan apa saja. King Yue dengan menyedihkan mengumpulkan, putih dan lembut, yang benar-benar membuat orang lapar dan haus. Oh, benarkah apa saja, gadis kecil? Meskipun kita sudah tua, kehidupan kita di masa depan benar-benar sepi. Jika kamu bersedia menemani kami dan memenuhi keinginan kami, kami dapat membuat pengecualian. Kian guang yang langsung mengajukan syarat. Tiga kepala eksekutif menyukai budak dan pembantu. Itulah berkah dari budak dan pembantu. Malam ini, King Yue milikmu. Kata King Yue, dia malu dan menempelkannya di depan tiga tetua, menundukkan kepalanya dan membiarkanmu mengambilnya. Setelah beberapa absurditas, King Yue juga memenangkan penegasan dari tiga manajer. Baiklah, gadis kecilmu cukup masuk akal. Kamu sering datang untuk menemani kami di masa depan. Kami akan membuat putramu berkembang dengan lancar. Terima kasih, tiga manajer. Aku pasti akan meluangkan waktu untuk ikut denganmu. King Yue tiba-tiba menangis karena rasa terima kasih. Baiklah, cepatlah bersih-bersih. Ayo kita pergi dulu. Hari sudah hampir fajar, dan kita masih punya urusan resmi yang harus diselesaikan. Ketiga tetua itu meninggalkan Aula dan membiarkan dia membersihkan noda-noda di sana. Pria bau sialan, tidak berperasaan sekali kau meninggalkan ibuku setelah bersenang-senang. King Yue memarahi dengan penuh kebencian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk, tapi sungguh menyenangkan melayani tiga pria bersama-sama. Tubuhnya sudah puas kali ini. Ketiga pria tua ini tidak terlihat begitu baik, tetapi keterampilan mereka sangat bagus. Berpikir demikian, King Yue tidak keberatan bermain dengan mereka di masa depan. Dia segera membereskannya. King Yue, yang telah menyelesaikan misinya, tidak bisa menahan rasa bangga yang sakral. Memanfaatkan kegelapan malam, King Yue membungkus dirinya dengan erat dan menyelinap keluar dari taman ujian secara diam-diam. Ia kembali lagi ke mata air Biluo. Ibu, bagaimana dengan bisnisku? Kaisar jelas tidak tidur. Melihat bulan hijau kembali, dia segera bertanya dengan cemas. Xiao Tian, jangan khawatir. Apalagi yang bisa kamu lakukan. Mereka telah berjanji untuk membuat gerakan khusus untukmu. Jangan khawatir, King Yue berkata dengan gembira segera. Terima kasih, Ibu, tetapi kamu terlihat seperti ini. Apakah kamu membiarkan mereka bermain denganmu lagi? Dengan rasa terima kasih, putra surga menatap bulan hijau, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik dan tidak puas. Aku, menghadapi keraguan Kaisar, King Yue tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Apa yang harus aku katakan? 918 Ibu, tolong jangan bersikap seenaknya dengan orang lain di masa depan. Kalau Ibu membiarkan orang lain tahu kalau Ibuku adalah orang seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa malu? Putra Langit langsung memarahi dengan marah karena mengira dirinya malu. Seperti kata pepatah, anak-anak tidak membenci keburukan ibunya, anjing tidak membenci kemiskinan keluarganya. Xiao Tian, bagaimana mungkin kamu tidak menyukai ibunya? King Yue sangat sedih. Aku keluar untuk mengacau demi ibu. Akhirnya, kamu memarahiku. Apa yang telah kulakukan? Ibu, aku tidak membenci ibu, tapi perilakumu. Kalau Chen Ju tahu, dia pasti menertawakanku karena menjual ibuku. Kaisar masih mengeluh dengan satu wajah. Xiao Tian, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tapi pernahkah kamu memikirkan ibumu? Tidakkah kamu ingin kehilangan muka seperti ini? Bukankah gambarannya adalah kamu bisa makmur? King Yue menangis sedih, ayahmu sudah meninggal. Akulah satu-satunya wanita yang tersisa untuk merawatmu. Tahukah kau betapa sulitnya bagiku? Para lelaki di luar sana sangat menginginkan kecantikanku. Jika aku tidak menaklukkan mereka, bagaimana mereka bisa membantuku? Aku, aku minta maaf, Bu. Aku seharusnya tidak mempertanyakanmu. Ini salahku. Kaisar juga merasa tak tertahankan dan mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya untuk King Yue. Xiao Tian, King Yue menangis dan menyelam kepelukan putra surga. Dia memeluknya erat-erat dan berkata, Ibu dan anak kita saling bergantung. Aku hanya punya kau. Bisakah kau tidak menyukai ibumu? Tidak, Bu, aku tidak akan tidak menyukaimu. Putra surga dengan lembut membelai bulan hijau dan merasakan tubuhnya yang harum, halus, indah, dan cantik. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Kera yima. Kaisar juga seorang pria. Dia juga memiliki reaksi yang normal. Meskipun ini adalah ibunya, dia memiliki beberapa reaksi yang tidak dapat dia kendalikan. Xiao Tian, di balik pria yang sukses, seringkali ada wanita yang membayar dengan diam-diam, dan di balik wanita yang sukses, pasti ada sekelompok pria yang mendukung. Xiao Tian, aku harap kamu benar-benar dapat memahami ibuku dan jangan membenciku. Dalam pelukan putra surga, King Yue membela diri lagi. Ibu, kamu cantik. Kaisar menatap bulan hijau dan tidak bisa menahannya. Dia mengulurkan tangannya yang besar. Eh, Xiao Tian, kamu. King Yue tiba-tiba merasakan keadaan putra surga, yang terkejut dan pucat. Tidak, aku ibumu. Ibu, maafkan aku, aku tidak bermaksud begitu. Kaisar tertegun. Dia juga terkejut dan dengan cepat melangkah mundur dan meninggalkan bulan hijau, terengah-engah. Xiao Tian, aku minta maaf. Aku harus memeriksa pakaian ibuku di masa depan. Pesan beberapa, King Yue meminta maaf. Dia tahu bahwa dia terlalu longgar. Itu sebabnya Kaisar tidak bisa menahannya. Untungnya, kesalahannya tidak terlalu besar. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. King Yue menasihati, dan pergi dengan serangan jantung. Chen Jiu, tiga bulan lagi kau akan mati. Saat kau mati, aku akan mengurus semua wanitamu untukmu. Haha. Hanya putra surga yang tersisa, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ganas. Dia penuh dengan pikiran tentang wanita Chen Jiu. Itu bukan hal yang baik untuk diingat. Sekarang, Chen Jiu benar-benar telah melangkah ke alam. Dia telah meningkatkan keterampilannya dengan sangat baik dan menjadi egois. Di ruang perampokan pavilion cengkeh, Chen Jiu ditelan oleh lubang hitam. Tidak ada sosok dalam sekejap, tetapi tubuhnya menjadi abadi setelah ribuan perampokan dan diasah dalam bencana alam. Tubuh yang membesar karena pembiakan urat daging disempurnakan dalam lingkaran, dan akhirnya menyusut banyak. Bang-bang. Akhirnya, Chen Jiu Cheng tetap berada di lubang hitam seperti batu kacau yang keras kepala. Tidak peduli seberapa keras lubang hitam itu diasah, dia tidak bisa mengguncangnya lagi. Karena tidak berguna, maka itu tidak lagi membuang-buang waktu. Chen Jiu membuka matanya dan melihat dengan jijik. Dengan satu pukulan, langit berguncang dan bumi bergerak, dan alam semesta menghilang. Sepuluh ribu kali kekuatan tempur, hancur. Boom! Seperti jeda waktu, ruang hancur total. Tinju Chen Jiu Yi menghancurkan lubang hitam, menyebabkan seluruh lubang hitam runtuh. Ketika lubang hitam menghilang, langit dirampas dari kekuatan, dan malapetaka besar itu benar-benar tersebar, hanya menyisakan esensi langit dan bumi yang tak berujung. Zizi, esensi diri diarahkan ke Chen 9, dia seperti magnet kecil seperti yang, menyedot semua dunia untuk diciptakan. Kleng! Akhirnya, esensinya berangsur-angsur memudar, sosok Chen 9, kuat dan sangat duduk di kehampaan, cahaya harta karun ada di mana-mana, seperti dewa Buddha yang tak terukur turun, penuh dengan temperamen yang mulia, suci, dan terpisah, membuat seseorang melihatnya dan ingin memujanya. Tubuh yang kuat, 30 ribu urat daging dan 10 ribu kali kekuatan ledakan. Kekuatan tempur seperti itu tak terukur. Chen Jiu dengan gembira merasakan perubahan setelah perampokan, yang merupakan kegembiraan yang tak terbatas. Dia seharusnya dipromosikan ke tingkat ke-6 orang suci, tetapi sekarang, dia telah melangkah langsung ke alam dewa perang. Sangat keren bahwa prestasinya akhirnya mencapai kesepakatan dengan kekuatannya. Tetapi, tubuh ini terlalu kuat, jika lelak melihatnya, dia pasti akan terpana. Chen Jiu tiba-tiba menunduk dan tertawa tak berdaya. Untungnya, dia telah membangkitkan 130 juta gen dan telah menjadi putra dewa sejati. Dia tidak hanya dapat menikmati keberuntungan surga, tetapi juga berkomunikasi lebih lancar dengan leluhur naga. Ketika dia mengatakan akan melakukannya, Chen Jiu segera berteriak, Longsu menggunakan kekuatannya untuk memadamkan tubuhnya dan memurnikan jiwanya. Mengaum, langit yang luas terbuka lagi. Langit hancur, seekor naga raksasa seperti naga sungguhan menelannya dan menembak langsung ke tubuh Chen Jiu. Silalah, Shen Li menenangkan tubuhnya, postur tubuh Chen Jiu yang kuat menurun dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia kembali normal. Meskipun dia masih kuat, dia pasti mencapai kisaran yang dapat diterima. Hampir, jangan menakuti wanita. Chen Jiu tidak sengaja menyempurnakan dirinya sendiri. Sebagai seorang pria, dia secara alami berharap semakin besar semakin baik. Selama wanita dapat menerimanya, dia tidak akan membiarkan dirinya dengan sengaja menjadi lebih kecil. Hampir, Chen Jiu memarahi lagi. Perut bagian bawahnya menggeliat dan bergerak seperti naga panjang, menyerap semua kekuatan ilahi dan menyimpannya untuk penggunaan berikutnya. Ususnya setinggi 30 ribu kaki, yang merupakan kisah batin Chen Jiu yang kuat. Makna sejati yang kacau terus-menerus sudah cukup baginya untuk menghancurkan langit dan bumi dan membangun kembali langit dan bumi. Haha, kali ini dia akan dapat mengejutkan naga itu. Dia berkata bahwa begitu dia mencapai alam, dia pasti akan meningkat pesat dan berpacu melintasi tanah dewa. Ketika Chen Jiu sedang senang, dia tidak bisa menahan tawa, jangan pergi kepadanya untuk pamer, atau pergi ke Klof untuk menyelesaikan urusan pribadinya terlebih dahulu. Melihat ke bawah, Chen Jiu tidak bisa menahan tersipu. Dia dengan cepat membereskannya dan keluar dari ruang perampok kandu. Dia berjalan menuju pusat Klof. 919. Sium berada di tengah, dan kelima peri berkumpul. Tanpa keberadaan laki-laki, mereka sangat dekat. Otot harum dan kulit giok ditempelkan dari waktu ke waktu. Dekat, mereka iri pada orang lain. Kakak Sium, apakah kamu berkonflik dengan Chen Jiu baru-baru ini? Kalau tidak, mengapa kamu begitu khawatir tentangnya terakhir kali? Kamu benar-benar berlari ke kami untuk menemukannya, dan menemukan rasa malus saudari Yan. Kian Yuer mendatangi Sium, memegang lengan gioknya dan bertanya dengan sangat gosip. Yuer, apa yang kamu bicarakan? Zhao Yanli malu dan marah. Aku hanya menghibur diriku sendiri. Aku ingin kamu berbicara sepanjang hari. Sungguh menyebalkan. Hei, aku tidak tahu. Chen Jiu tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Dia tidak begitu tertarik padaku. Keluhnya, dan Lailak tidak mengerti. Oh, dia tidak tertarik padamu begitu cepat. Terlalu cepat untuk menyukai yang baru dan membenci yang lama. Kian Yuer segera berseru. Hei, jangan menebak-nebak. Dia mungkin sedikit gugup tentang masalah dengan Tuan Muda Tertinggi. Kloff segera menasihati. Apa yang membuatmu gugup? Jika dia takut, dia tidak akan menantang Tuan Muda Tertinggi. Saudari Kloff, jangan kasihan padanya. Dia jelas ingin menipu. Orang ini punya banyak nyali. Kian Yuer membujuknya dengan ramah. Yuer, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Zhao Yan menjadi pucat pasi dan tidak bisa melihatnya lagi. Saudari Yan, mengapa kita tidak keluar dan mencoba Chen Jiu? Kian Yuer tiba-tiba menyarankan. Coba dia, bagaimana cara mencobanya? Mengmeng bingung. Penilaiannya sudah selesai. Seharusnya dia kembali, tetapi Chen Jiu masih belum melihat siapapun. Kurasa dia mungkin keluar untuk menipu. Meskipun orang seperti itu memiliki banyak gen, dia sepenuhnya tumbuh pada tongkat di depannya. Gila mengharapkan dia berpikiran tunggal padamu. Kian Yuer berkata dengan napas terengah-engah, kakak lelak berkata dia tidak tertarik dengan hal itu akhir-akhir ini. Sungguh luar biasa. Selama Chen Jiu-yi muncul, kita akan memanfaatkannya. Menggodanya. Aku yakin dia tidak akan tahan dan akan kuat. Ayo kita goda dia. Bagaimana mungkin? Zhao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak. Kakak Yan, jika kamu tidak setuju, aku dapat memberitahu Chen Jiu tentang rasa malumu. Aku berani mengatakan bahwa selama aku mengatakan rasa malumu, dia akan bereaksi keras. Kian Yuer mengancam. Kian Yuer, beraninya kamu. Zhao Yan khawatir. Jika dia memberitahu kelompok tentang rasa malu ini, apakah dia masih akan hidup? Kakak Yan, demi kebahagiaan kakak love, kita harus mencoba Chen Jiu juga. Fang Rou dan Meng Meng menyetujui saran ini saat ini. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan olehnya? Zhao Yan mengingatkan. Kakak Yan, kita sudah dipermainkan olehnya seharian. Apa yang murah belum pernah ditempati olehnya? Kalimat Meng langsung membuat Zhao Yan tersipu dan terdiam. Setelah melihat Cheng Keh, dia benar-benar malu dengan saudara perempuannya. Kakak Yan, kamu setuju atau tidak? Kian Yuer bertanya lagi. Kamu sangat galak, bolehkah aku menolak? Zhao Yan melotot dan menjawab dengan enggan. Maaf, bisakah kamu mencoba hasilnya? Lailak berkata dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Klof, mengapa kamu tidak mengerti sekarang? Jika Cheng Jiu tidak tahan di depan kita, itu dapat sepenuhnya menunjukkan bahwa dia adalah bajingan besar yang menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, dan tidak pantas mendapatkan nostalgia kita. Kian Yuer menganalisis dengan sungguh-sungguh. Ini tampaknya sedikit sewenang-wenang. Lailak merasa sangat khawatir. Kamu tidak ingin melepaskan pria ini. Jangan khawatir, kami akan mencoba, dan kami tidak akan memaksamu untuk putus. Kian Yuer menjelaskan. Klof merasa lega, tetapi dia masih tidak dapat menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah pria zaman sekarang dapat menolak ujian? Cicit. Saat itu, Cheng Jiu Long mendorong pintu dan masuk. Tanpa melihatnya, dia berteriak, Klof, datang dan layani suamimu. Suamiku memberimu kejutan besar. Pergi. Kian Yuer memberi isyarat. Keempat peri itu bergegas ke Cheng Jiu dan menempelkan tubuh yang harum dan segar itu padanya. Oh, Nona Chen, orang-orang sangat merindukanmu. Apa, Zhaoyan, kamu, melihat keempat wanita itu tiba-tiba muncul, Chen Jiu terkejut. Sebuah tangan besar mengguncang mereka. Menurutku kamu gila. Kenapa kamu tampak seperti belum pernah melihat pria, begitu lapar dan haus? Chen Jiu, kamu bajingan besar. Kian Yuer sangat marah sehingga dia tidak merayunya. Dia bingung. Lailak, apa yang terjadi? Apakah mereka saudara perempuanmu? Chen Jiu menatap lailak dan tampak curiga. Yah, Chen Jiu, mereka hanya bercanda denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan jujur. Kemarilah dan duduklah. Aku akan memijatmu. Apa yang membuatmu terkejut? Klof membujuk, tetapi dia sama pintar dan bijaksananya seperti menantu perempuan kecil. Kakak Klof, kamu tidak bisa begitu terbiasa dengannya. Kian Yuer keberatan, tetapi itu tidak sah. Chen Jiu melangkah ke arah siung. Dia mengambil inisiatif untuk mendekat ke punggungnya dan mengusap bahu Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan perasaan berbeda. Eh, Chen Jiu, mengapa kamu tampak kuat lagi? Tentu saja, suamimu tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih kuat di bawah. Itu membuatmu gila. Chen Jiu tersenyum bangga. Hei, apakah kamu memperlakukan kami seperti udara? Zhao Yan tidak tahan. Dia segera mengemukakan pendapatnya dan berkata, jangan menggoda dan memarahi dengan terus terang, oke? Kakak Yan, Nona Chen, sekarang mengerikan. Mengmeng menunjuk ke Chen Jiu dan berteriak. Dengan mata mengmeng, para wanita terkejut ketika mereka melihat ini. Ya Tuhan, seperti ini sebelum kita mencobanya. Kakak cengkeh, kita tidak bisa mencoba pria ini. Kian Yuer menghela nafas dan merasa takut. Tuan Chen sepertinya tidak tahan. Apakah kita pergi dulu? Fang Rou meramalkan hal indah berikutnya, dan dia mengingatkannya dengan sedikit malu. Chen Jiu, apakah kamu sudah naik pangkat? Klof mengabaikan mereka, tetapi menatap Chen Jiu dengan heran, menceritakan inti dari kejadian itu. Ya, akhirnya aku naik pangkat menjadi fortune. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Tiga bulan kemudian, aku akan menamparkan kaisar. Chen Jiu Gao berkata dengan dada tinggi, dan arogan. Chen Jiu, aku khawatir kamu tidak mengerti celah antara empat alam fortune. Kamu hanya satu alam. Kamu sama sekali bukan lawan dari Supreme Childe. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Celah, Chen Jiu mengerutkan kening, dan ada beberapa pertanyaan yang tidak dia mengerti. 920. Prioritas pertama dari empat alam penciptaan adalah menciptakan konsepsi artistik. Prioritas ini terutama memperoleh makna sejati dari kekacauan, dan kemudian terkumpul di dalam usus. Saat bertarung, Anda dapat memainkannya dengan sembrono, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Peran yang lebih kuat dari makna sejati keberuntungan tidak ada di sini. Yang terpenting adalah bahwa hal itu dapat berubah secara sewenang-wenang dengan pikiran Sang Master. Setelah dikombinasikan dengan mantra, kekuatannya akan berlipat ganda dan efeknya akan tak terukur. Yang kedua adalah lingkungan pembuatan Ki, di mana makna sejati dari kekacauan disublimasikan dan dilepaskan lagi, yaitu, mereka dapat diberkahi dengan atribut. Pembuatan elang memiliki Ki elang, dan pembuatan gajah memiliki kekuatan gambar. Segala sesuatu yang diciptakan akan menghasilkan atribut yang sama dengan material itu sendiri. Yaitu, keterampilan unik yang terwujud sesuai dengan keterampilan setiap orang yang berbeda, dan kekuatannya lebih baik, karena hal-hal dengan atribut di surga dan bumi akan memiliki semacam bonus kerusakan ke timur dan barat tanpa atribut. Saya tidak takut dengan sifat ilusi yang diciptakan oleh lingkungan pembuatan gas belaka. Chen Jiu tidak henti-hentinya mengeluh tentang lingkungan pembuatan gas yang mengerikan yang dijelaskan oleh Zhao Yan. Kamu tidak takut dengan alam pembuatan Ki, tetapi kamu tidak dapat melampauinya di alam pembentukan ulang berikutnya. Zhao Yan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa pembuat bentuk dapat menjepit tangannya menjadi seorang prajurit, dan kamu dapat membentuk prajurit Dewa sesuka hati. Jika kamu menembus segel rahasia mantra, itu sama kuatnya dengan menghancurkan langit dan bumi. Benarkah? Tetapi tidak peduli bagaimana bentuknya, itu tidak benar. Chen Jiu masih membencinya. Meskipun alam penciptaan tidak dapat membentuk benda nyata, penciptaan ulang alam terakhir benar-benar mampu menciptakan benda dari udara tipis dan membentuk senjata ajaib yang nyata. Zhao Yan berkata dengan kagum, ketika kamu mencapai alam ini, kamu memiliki kemampuan yang kuat dan tidak dapat diprediksi. Ketika sebuah ide turun, langit dan bumi tenggelam dan daratan hancur, kamu tidak mampu membelinya. Oh, itu benar-benar kuat, tetapi aku tidak takut. Masih ada waktu. Kemajuanku tidak akan pernah berhenti di sini. Chen Jiu tidak dapat menahan rasa takutnya setelah mendengar kekuatan penciptaan Hua Jing. Membentuk hal yang nyata benar-benar gaya dewa pencipta. Jika Anda membentuk langit dan bumi suci dari udara tipis dan menekannya dengan mantra, seberapa kuatkah itu? Chen Jiu tahu bahwa sarana dewa pencipta tidak hanya ada di sini. Dengan promosi, atribut makna sejati yang kacau dan tekanan ringan mereka dapat menghancurkan dewa pencipta tingkat rendah. Masih ada celah besar. Chen Jiu, kamu jenius. Masih saatnya untuk bertobat sekarang. Selama kamu memohon kepada putra tertinggi, mungkin dia akan membiarkanmu hidup. Zhao Yan membujukmu dengan sedikit khawatir. Memohon padanya, itu sama sekali tidak mungkin. Karena urusannya, aku dikeluarkan dari seluruh rumah sakit. Aku bahkan tidak bisa mengajar sekarang. Aku akan menyelesaikan semua masalah ini dengannya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, terlebih lagi, aku sekarang memiliki 130 juta gen dan telah menjadi putra dewa yang sebenarnya. Kekuatanku tidak dapat dipahami olehmu. Aku akan memenangkan perang ini. Apa? Jumlah genmu telah mencapai 130 juta, dan kau sudah menjadi putra dewa. Zhao Yan berkata dengan heran, Chen Jiu, ikutlah dengan kami. Selama kau melaporkan bakatmu keaulah prestasi, perguruan tinggi pasti akan fokus pada pelatihanmu dan tidak akan membiarkan putra tertinggi menyakitimu. Tidak, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan putra tertinggi, bagaimana jika aku menjadi putra dewa? Chen Jiu tidak setuju. Chen Jiu, kesenjangan antara kau dan dia terlalu besar. Selain itu, meskipun kau memiliki banyak gen, penting bagimu untuk mempertahankan hidupmu. Mata Zhao Yan memerah dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menenangkan diri. Dia tidak memahaminya dengan baik. Bukankah itu marah? Menjadi bengkok, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sebagian besar genku tumbuh di bawah ini? Chen Jiu menatap, tidak diragukan lagi sangat tidak puas. Bagaimana kamu bisa melakukan itu jika kamu tidak tumbuh di sana? Mengmeng sangat lugas. Aku, Chen Jiu tidak bisa berkata apa-apa, karena situasi ini mungkin memang seperti yang ditebak para wanita. Ada terlalu banyak gen di bawah, jadi kemampuannya kuat. Tidak dapat bertahan, Chen Jiu tersentak. Dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi kita akan tidur sekarang. Apa yang harus kamu lakukan atau mengapa kamu harus pergi? Chen Jiu, kami semua untukmu. Jangan mengabaikan baik atau buruk, ya. Kian Yuer memarahi. Aku tahu. Bukankah aku sudah berterima kasih padamu? Aku memiliki keputusan akhir tentang urusanku, bukan. Chen Jiu menjawab dengan tidak senang. Chen Jiu. Kita akan tidur, perih, silakan keluar. Menghentikan bujukan beberapa wanita, dan Chen Jiu mengusir orang-orang dengan mengesankan dan kejam. Kamu, dasar bajingan besar, apa yang kamu tiduri di siang hari? Kian Yuer sangat tidak puas. Siapa bilang kamu tidak bisa tidur di siang bolong? Tanya Chen Jiu. Kamu tongkat perak besar, kamu jelas ingin memiliki saudara perempuan cengkeh, bukan? Tidak bisakah kamu menunggu sampai malam karena kamu tidak bisa menunggu begitu cepat? Fang Rou juga memarahi. Maaf, Gen saya tumbuh di bawah. Saya tidak bisa menahannya. Kalau tidak, Gen di bawah akan mati. Maafkan saya. Chen Jiu mengalihkan pandangannya dan tersenyum buruk. Kamu murahan, menjijikan. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi di tempat. Hei, kamu harus sangat jelas dengan saya, kalau kamu mau bilang murahan, berarti kamu juga murahan. Balas Chen Jiu. Apa? Kami mendukung kalian sepenuh hati. Kalian malah memarahi kami karena bersikap pelit. Kalian serigala bermata putih dan tidak punya hati nurani. Zhao Yan sangat marah sesaat, membuat mereka sedikit marah. Kami tidak akan membantu kalian di kelas lagi. Chen Jiu, pergi dan bujuk mereka. Lailak mendorong Chen Jiu dan melotot. Tidakkah kalian tahu bahwa gadis itu berkulit tipis? Aku, Chen Jiu tidak berdaya dan harus bergegas ke wajah Zhao Yan untuk mengjilat mereka. Maaf. Empat siswa. Guru baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Tolong maafkan aku. Guru seharusnya tidak mengusir kalian. Kalau tidak, kami akan melihat dulu cara mencocokkan dan menanam lingma terlebih dahulu. Oke. Bah, kalian tidak bisa memikirkannya. Kami tidak ingin mempelajarinya. Ayo pergi. Kalian pantas mendapatkannya. Zhao Yan tersipu malu. Mereka semua pergi dengan kebencian. Chen Jiu, kalian benar. Jika kalian ingin mengejar mereka, bagaimana kalian bisa memperlakukan mereka sebagai orang luar? Cheng Keh kemudian menempelkannya. Ketika Chen Jiu sudah dekat, dia meraihnya dengan tidak sopan. Oh, bagaimana aku bisa menahannya sebesar ini? Lailak, aku tidak tahan kau memegangnya begitu erat. Aku telah mengabaikanmu akhir-akhir ini. Aku harus menebusnya hari ini. Chen Jiu tersenyum jahat. Baiklah, dasar penjahat, kau harus menebusnya demi kepuasan orang-orang hari ini. Lailak mengangguk, rasa malu dan gembiranya tak ada habisnya. Pria yang disukainya kembali lagi.